Selamat pagi, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, lebih dulu kita disapa oleh firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Engkau membangunkan kami dari tempat tidur kami. Dan sebelum kami memulai aktivitas kami, lebih dulu engkau sapa kami melalui firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, hapuskan dosa kami. Amin. Sialum bagi kita semuanya, selamat pagi. Firman Tuhan pada hari ini, selasa tanggal 20 Agustus 2024, yang tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada Jemaat Ephesus, pasal 4 ayat 15. Beginilah dikatakan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal, ke arah dia, Kristus, yang adalah kepala. Bahasa Batak. Gabe perhasitongan hitatahe, dibagasan haholongoni, jala lemagudang mahita, dinasaluhut, mangyahi ibana ului, ima Kristus. Demikian. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bertumbuh di dalam iman, iaitu di dalam Kristus Yesus. Kalau kita berpegang teguh kepada kebenaran. Peganglah kebenaran di dalam hidupmu. Itulah ajaran Rasul Paulus yang disampaikan kepada Jemaat Ephesus, supaya suara Paulus itu benar-benar dihidupi oleh Jemaat Ephesus. Yang adalah bahwa Tuhan kita, Yesus Kristus, sebagai kepala gereja. Dan kita sebagai umat yang dia kasihi. Bila bertumbuh iman Kristen, berarti kita sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Iman kita harus kokoh, kuat, aman, senang dan teguh. Merupakan hal yang sangat baik untuk perkembangan kehidupan orang Kristen yang berada di kota Ephesus. Dan kita juga sebagai umat Kristen yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ajakan hari ini kepada kita, supaya kita berpegang teguh kepada kasih Kristus. Karena Kristus adalah kepala kita, jadi bertumbuhlah iman kita dengan baik dan betul-betul dan sungguh luar biasa nanti. Tuhan akan memberkati di dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mengarahlah hidup kita kepada Kristus Yesus. Yang mengasihi kita sebagai Tuhan dan Jumlah Selamat yang telah menganubahkan yang terbaik dalam hidup kita. Itu yang disampaikan oleh Paulus, supaya iman jemaat yang ada di kota Ephesus bertumbuh dengan baik. Dan juga akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan benar-benar kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dialah kepala kita, dialah yang mempunyai kita di dalam kehidupan kita. Hari ini Tuhan tetap menyertai kita dan melindungi kita. Dan kita cari Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firmanmu yang telah kami dengar. Iman kami bertumbuh dan kokoh. Dan supaya kuat. Serta kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang telah menembus kami. Dan itu yang disampaikan oleh hambamu Paulus. Ketengah-tengah jemaat Ephesus. Demikianlah pada kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan. Supaya tetap bertumbuh di dalam kasih Kristus Yesus. Ya Tuhan kami berdoa kepada orang-orang Kristen. Supaya iman kami semuanya dibaharui setiap saat, setiap hari oleh kasih Kristus. Tuhanlah yang menjagai kami semuanya. Bersama anak-anak kami. Mulai dari yang kecil. Yang sudah sekolah. Dan juga remaja naposol. Kami berdoa untuk mereka. Supaya mereka selalu bertumbuh imannya. Jangan jauh dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi mengarahlah kepada Kristus Yesus. Yang telah menebus kehidupan kami semuanya. Tetaplah kami berbahagia di dalam kehidupan kami. Bersama keluarga kami. Keluarga orang Kristen. Yang dibaharui oleh firman Tuhan. Hari ini kami serahkan kehidupan kami semuanya. Bersama jemaatmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai kepala di tengah-tengah gereja. Dan juga di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Jauhkan penyakit dari kami. Berikan sukacita. Dan berikan panjang umur. Dan tetap Tuhan menyertai. Yang lanjut usia pun kami doakan. Dan tetap Tuhan menyertai juga anak-anak yatim. Dan juga anak-anak yang piatu pun kami berdoa untuk mereka. Supaya Tuhan tetap mengasihi mereka. Di dalam kasih Kristus Yesus. Dan hari ini kami serahkan semua kehidupan kami. Hanya bersama Yesus lah kami. Dalam Kristus Yesus. Kami telah berdoa dan hapuskan dosa kami. Amin. Selamat pagi. Shalom bagi kita semuanya. Tuhan Yesus si parma Al biru biru naro Jesus gok di horohanku Sai hu tono kuho